Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Bapak Ridwan Jomaludin dan juga Ekonomi Universitas Indonesia Bapak Ari Kuncoro. Namun sebelumnya, rekan Poppy Zedra akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Poppy. Elisa dan juga pemirsa memang yang namanya program One Belt, One Road ini merupakan inisiatif Tiongkok yang digagas oleh Presiden Xi Jinping pada September 2013 lalu. Dan program ini dinilai bisa memberikan dampak langsung pada masyarakat. Di antaranya adalah lewat pembangunan infrastruktur dan kita simak dampak dan biaya infrastruktur memang yang dibutuhkan. Nah kalau misalnya kita bicara soal program One Belt, One Road tentu saja balik lagi ke infrastruktur dan juga bagaimana potensi investasi yang memang ditawarkan oleh China kepada kita. Ini adalah beberapa poin-poin yang coba dirangkum oleh kami. Itu ini bisa berdampak pada 4,4 miliar orang. Artinya memang bonus demografi Indonesia harus menjadi satu catatan yang harus difikirkan. Kemudian total GDP negara yang terlibat itu adalah sekitar 23 triliun USD. Dan nilai perdagangan Tiongkok dengan negara BRI ini senilai 3 triliun USD kalau dihitung dari tahun 2014 hingga 2016. Lalu kita lihat ini dia adalah biaya infrastruktur yang memang dibutuhkan dunia yaitu sekitar 26 triliun USD. Dan Tiongkok berkomitmen angkanya berada di 1 triliun USD. Lalu kita lihat ini adalah beberapa pemberi pinjaman dari Belt and Road Initiative. Yang pertama adalah Silk Road Fund dan juga China Development Bank, Import Bank of China, kemudian Asian Infrastructure Investment Bank, dan juga New Development Bank. Itu adalah beberapa para pemberi pinjaman yang ada di BRI ya. Lalu kita lihat memang posisi yang namanya One Belt, One Road Initiative ini sering sekali dihujani kritikan oleh banyak kalangan. Bahwa inisiatif One Belt, One Road ini memang digagas Tiongkok lebih banyak membawa mudaratnya. Ini hal yang berkembang gitu ya ketimbang manfaat. Dan Presiden Xi Jinping pun menegaskan bahwa inisiatif ini justru bisa menguntungkan dunia. Tapi apa poinnya untuk Indonesia? Kita lihat apa saja kritik terhadap Belt and Road Initiative ini. Yang pertama adalah biaya konstruksi terlalu mahal. Kemudian apa yang sering diadres kepada pemerintah saat ini adalah soal utang. Utang luar negeri yang katanya juga ini juga bisa berpotensi kepada jebakan utang. Kita tahu bahwa China juga atau Tiongkok juga terus memperlihatkan bahwa mereka adalah negara yang sangat maju. Kemudian nanti menurut Global Competitive Index kita tahu yang digagas oleh Standard Charter bahwa China atau Tiongkok ini punya PDB yang bakalan tumbuh begitu nanti di 2020 menuju 2030. Kita lihat korupsi ini juga kritikan terhadap Belt and Road Initiative. Kemudian kurang transparan dan berkelanjutan. Dan langkah untuk meningkatkan pengaruh global Tiongkok. Ini masih wacana atau kritik-kritik yang memang sering dilontarkan terkait dengan One Belt, One Road Initiative yang sering sekali dihubung-hubungkan dengan politik di dalam negeri atau domestik. Kita lihat ini dia proyek Belt and Road Initiative di Indonesia. Kita coba rangkum beberapa di antaranya adalah PLTU Takalar, PLTU Parit Baru, PLTA 300 MW di Sulteng. Kemudian PLTA Asahan I dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Lalu kita lihat juga ini adalah proyek Belt and Road Initiative di Indonesia. Kita coba rangkum dari Litbang Berita 1. Empat koridor untuk proyek BRI ini ada di daerah Sumatera Utara. Kalau untuk daerah Sumatera, kemudian daerah Kalimantan ada di Kalimantan Utara. Kemudian Pulau Bali dan juga Sulawesi Utara. Jadi total nilai investasinya ini bisa berada di angka 91,1 miliar USD. Lalu kita lihat apa saja sebenarnya syarat atau 5 syarat pengusaha Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Ini dia. Yang pertama adalah investor Tiongkok harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia. Anda tahu bahwa memang sering sekali juga didengungkan soal tenaga kerja asing yang diadres secara negatif begitu kepada pemerintahan Jokowi. Kemudian perusahaan yang berinvestasi harus memiliki nilai tambah sehingga tidak diperbolehkan hanya sekedar menggali sumber daya alam saja lalu mengekspor ke negara lain. Selanjutnya ini dia perusahaan asing wajib melakukan transfer teknologi kepada pekerja lokal. Nah memang ini sering juga dibicarakan dari sisi pemerintah dan juga tim ekonomi pemerintah saat ini terkait dengan transfer teknologi agar kita juga bisa bersaing dari sisi industri, dari hulu dan hilirnya. Kemudian pemerintah mengedepankan konsep B2B atau business to business. Jadi bukan hanya B2C, bisnis juga customer saja. Kemudian jenis usaha yang dimangun haruslah ramah lingkungan itu yang penting ya. Karena kondisi dan ramah lingkungan ini memang harus terus dilakukan untuk mendukung ekogreen di Indonesia. Demikian Eliza. Baik, terima kasih Bobi Zedra untuk data-datanya dan pemirsa haute ekonomi akan kembali bisa juga tetap.